Kalau saya ceramah di sini, seperti saya pulang kampung. Dan saya bersyukur, Pak Yanto tahu tuh, hari ini sebenarnya saya udah ada jadwal di tempat lain. Karena yang mengundang sahabat saya, Pak Haji Julfan, karena saya pernah tinggal di sini, maka jadwal saya saya minta geser untuk di hari berikutnya. Alhamdulillah di ACC. Jadi Alhamdulillah hadirin Rahimahkumullah. Yang kedua, saya pun bersiar di channel Youtube dengan nama channel Youtube Anton Susanto. Dan Alhamdulillah di dalam kehidupan, jangan pernah berkecil hati siapapun kita saat ini. Karena tidak tahu, nanti kita biasa tahu-tahu jadi orang luar biasa. Tidak ada yang tahu hadirin. Jamaah yang pernah kenal saya tahulah bagaimana seorang Anton tinggal di pinggir kali, punya motor butut, sekalinya nyala, mogok, mulu. Tapi jangan kecil hati hadirin. Allah bisa merubah dengan kondisi apapun yang Allah mau hadirin. Apa itu sebabnya hadirin? Yang pertama, jangan pernah mengeluh dengan kesulitan kita sebesar apapun. Itu kuncinya. Yang kedua, selalu terbaik untuk ibadah kepada Allah. Karena ayatnya sudah jelas, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan-jalan keluar dari segala urusan. Jadi di dalam kesulitan kita, itu ada pertolongan Allah yang Allah akan mampu merubahnya dengan mudah. Dengan satu sebab, perbaiki kualitas takwa kita kepada Allah SWT. Jangan sampai maaf, hidup sudah susah, ngontrak, genteng, bocor, miskin, melarak, gak mau ibadah, terus-terusan sampai mampus juga gak dirubah oleh Allah. Kenapa? Miskinnya aja, dia gak mau ibadah kepada Allah. Gimana kaya, betul? Dijadikan dia miskin, dia susah, agar dia dekat kepada Allah. Itu kuncinya hadirin, rahimahkumullah. Nah, pada posisi itulah, semua bisa dirubah hadirin. Di saat kita, orang biasa, Allah mampu menjadikan yang kecil jadi besar. Yang besar jadi kecil. Yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Mana sangka coba? Seorang Anton yang tinggal di pinggir kali, yang gak kenal, tiba-tiba viral di Youtube hadirin. Ketik nama saya Anton Susanto, nongol paling atas. Gak nongol, saya kasih duit 100 ribu. Coba cek di Youtube. Cek, buruan, buka Youtube. Nih 100 ribu saya jabani nih. Pak Jiyanto, nanti kalau ada amplop buat saya, saya terima. Cuma tolong sedekahin aja ya. Tuh, saya nyatin pahalanya. Dih, jangan main HP deh. Pokoknya gitu aja saya ngomong dah. Jadi, Ibu Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan kita, kesusahan kita, bukan kita hina hadirin. Justru, Allah jadikan kita hina bukan karena kita miskin. Kita mulia bukan karena kita kaya. Kita hina atau miskin. Waman a'aradu'an dhikri fa'innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling daripada mentaati Allah. Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Makna sempit. Ulama katakan, walaupun dia kaya, rumahnya gede, ase dingin, kasur empuk. Tidur gelisah, gak tenang, hadirin. Tandanya apa? Gak jaminan, orang kaya tuh bahagia. Orang miskin, uh, lebih bahagia lagi, hadirin. Dikata denger ceramah, senderan tembok tidur. Bahagia tuh. Ya, Ibu senderan tuh mulai ngantuk tuh. Jadi, hadirin. Jangan udah susah rumah ngontrak, ngeblangsak, gak mau ibadah. Udah ajan, gak mau sholat. Komat, gak mau juga dateng. Sampai imamnya bubar, gak sholat juga. Gimana yang mau ditolong oleh Allah? Padahal ayat berikutnya adalah, Waya rizukhu min ha'i sulayah tasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan rizki. Dari jalan yang gak disangka, sangka. Ada satu yang tidak bisa dibeli dengan nilai harta yang banyak, hadirin. Yaitu ketenangan. Allah firmankan dalam Al-Quran. Huwa alladhi angzala syakinatafiqulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan syakinah, ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Itu yang gak ada, hadirin. Mereka walaupun kaya, harta banyak, mobil banyak. Kalau dia jauh daripada Allah, gelisah, hadirin. Maka bu, bu. Ini terawih cuma sebulan. Saya harap nih, tiap kali masuk masjid, bawa dong tromol. Bawa tromol. Tromol. Bapak-bapak juga sama dong. Ini musyola diasein, dikarpetin. Bawa dong tromol. Tromol bawa. Saya, Pak, masuk masjid gak bawa tromol. Pantang, Pak. Kenapa? Malu kita sama Allah. Kita bawa uang 10 ribu, kita masukin. Masya Allah. Di dunia dapat, di akhirat dapat hadirin. Rahimah kemullah. Itu namanya keberka. Keberkahan. Harta ditumpuk-tumpuk. Jadi warisan akhirnya buat rebut. Rebutan. Harta yang disodakokan. Jadinya amal soleh buat temen kita di alam kubur. Kuburan itu, Pak. Makanya kalau ke masjid, saya minta saran deh nih. Bulan Ramadan. Kalau Ramadan dateng, masih gak mau tromol diisi. Aduh, mau kapan lagi tromol diisi. Sementara Ramadan adalah lipat gandaan amal ibadah. Yang sunnah dihitung wajib. Yang wajib dikali 70 kali. Wajib. Eh, youtuber. Shoting lo ibu-ibu biar masuk Youtube. Shoting gue mulu lo. Shoting sana. Shoting. Shoting. Kasian makmau di dandan cakep-cakep gak masuk Youtube. Diri. Lo diri lo. Gue pecat lo. Diri. Shoting lo mama no. Gue mulu yang dishooting. Deketin kameranya. Ini kamera saya kamera mahal bu. Yang hitam jadi putih. Yang jelek jadi cantik. Beneran. Boleh liat nanti tuh. Ustaz Faujan tinggal di mana Ustaz? Disering denger namanya saya nih. Nah. Bapak ya? Iya. Tim apa nanti kan? Tim Tilawo udah ada. Kameramen udah ada. Ini bagian apa nanti? Bagian ngitung duit saya aja kali ya. Iya. Orang banyak duit kayak Pak Julfan kayak Pak Bambang. Gak ada di dompet Pak. Adanya di rekening. Beneran. Makanya Baba Alun tuh. Kenapa dia uangnya triliun tapi berani ke pasar-pasar luak jadi negara. Karena gak bawa duit. Ditodong juga isinya ATM doang. Bener. Beda sama orang kita miskin. Duit segepok. Ya sama yang ada yang itu doang. Kagak ada lagi. Gitu. Iya Pak ya. Ini sahabat saya juga nih. Masih digriapin mobilnya Pak. Ini juga nih Pak Puji apa ya. Ya ini juga sahabat saya dari dulu. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah Bu. Ya begitulah roda berputar. Ibu tau saya rumah di pinggir kali. Ya kan. Kenapa saya pindah dari situ? Karena rumahnya gak diperpanjang. Doa saya sama Allah. Ya Allah. Ini rumah gak diperpanjang. Ya Allah. Lepas dari sini jangan ngontrak mulu. Ya Allah. Masa kalah sih sama burung. Ya Allah. Burung aja punya sangkar. Ya Allah. Berikan sama rumah. Ya Allah. Baca kita doa. Banyakin kita tahajud. Nangis sama Allah. Eh bim salah bim abab kedabrak kebeli Bu. Alhamdulillah. Pokoknya yang tau saya di pinggir kali. Gak usah cerita juga. Ibu tau dah. Ya. Motor butut kemana-mana kita bawa tuh. Ya paling itu saja yang saya sampaikan Bu. Ingat ya. Kepada kesusahan di dalam kehidupan kita tidak menjadikan kita hina Bu. Justru yang membuat kita hina adalah kita tidak taat dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat kita ibadah kepada Allah. Allah tidak melihat rupa dan wajahmu. Tapi Allah melihat adalah amal ibadah kita. Takwa kita kepada Allah. Allah baik begitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiru kalam semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.